Terima kasih Nah balik lagi nih masih dengan cerita serunya alumni 2004 nih pada zamannya nih Yang bikin mereka berdua flashback nih Flashback pada saat mereka masih remaja nih Siiii Masa-masa itu gak akan terulang nih Wah mahal bang Mahal Anak sekarang taunya nge-game doang Oh gitu Gak bisa dibayarin pake duit nih Gak bisa bang Saudara angsinya kita cari Wiss iya saudara Karena kita topi nyari juga bukannya topi nyari sepatu Wah lu saudara no Boong nih Tapi boong Boong bang lu bukan topi doang dong Bukan ya Sama temennya lagi nih ada nih kalau gak ada Ini gak ada orangnya nih namanya Empe Wah Orangnya diem tapi parah ya tuh Tuh bang kalau dibilang dia punya ilmu pitung kalau si Empe itu Bener Bener punya ilmu pitung Bisa jadi ayam deh Kalau pitung waktu ditangkep sama Belanda dia berubah jadi cecek apa kalau gak salah ya kan Iya kan Kalau Empe ditangkep sama polisi di polsek pinang rati tanpa milik Kabur bisa hilang Hilang dia Iya Udah ketangkep nih Udah kebawa polsek Udah kebawa polsek Bisa kolos Wiss Kabur ke rumah Gua kejati Bukan ketempat tombak dulu Ketempat tombak Tombak Pirlo Hebat dia bang itu Empe Empe kalau ada nih dua orang lagi di Palembang nih Empe posisinya 04 juga 0B mana nih Sembilan bos Anak sembilan bos juga Dia anak cibitung lah Nah ini bisa kejadian ke gap di polsek ini ada urusan apa nih Ribut kita waktu di Cawang Oh di Cawang Di Cawang Kebetulan dia ambil trek jalur kiri Dan disitu ada Abri bang Nungguinnya di Biasa buat jembatan Depan PPD itu Eh depan pul taksi Kejadian untuk ketangkep si ini Depan pul taksi berarti di temeran lama Temeran Temeran lama ya Pokoknya sebelum perempatan Cawang ya Sebelum perempatan Cawang Masih jalan sebelum pertigaan masuk Moko Bajak Iya betul Disitu ada pul taksi Kejadian disitu Berarti ketemunya sama anak yang dari bukasi dong datangnya Apa Ketemu mana Atau dia datang kesitu Emang Kalau ribut itu Kalau nggak di perempatan Kalau nggak disitu bang Sama Bajak itu Bajak itu Karena Bajak itu Sekolahnya tinggal masuk luang Awal ini sama Bajak nih Awal dia kesiap itu bang Iya Awal dia kesiap itu bang Kep dia Ceritanya gimana tuh trilanya Kalau itu mah Ribut Biasa Hari-hari Kayak ribut ketemunya lagi Pertulang sekolah Ribut Kalau kejadian ribut-ribut biasa Banyak Kayak makan sambal lah ya Iya Masih hari-hari lah Kayak gitu Seru-seru juga banyak sih bang Karena saya datang Yang Hampir Semua basis waktu itu Kejadian waktu Begeng Barat ya Ingat nggak Kalau Begeng Barat Tokoma Yang kita balikin Satu hampir satu sekolahan itu Kebetulan kita waktu itu udah pas dua ya Tapi tak dulu nih Simpe ini bisa lolosnya gimana nih Wah itu nggak dibagi ceritanya bang Kalau dia sih cerita sama gue gitu bang Dia ngambil kelengahan bang Oh gitu Apalagi dia memang ya itu tadi dibilang Spesialis Spesialis Macam kayak punya imu pitung gitu Oh gitu Waktu dia lengah Yang dibawa sampai doang apa ada lagi yang lain Dia doang Dia doang sih untuk Jadi basis Bekasi yang kenal Satu sekolahan Dia lah aku kenal Tapi ya Emang rezekinya bagus kali ya Hahaha Bisa bisa Jadi nggak lama tuh Sebelum diproses dia udah hilang tuh Udah hilang Seharian kali ya Cuma sore Iya lah Sore Sore langsung Nggak nyampe sengahari lah Ngari dia lolos Tahun-tahun itu apa sih yang lu berdua nih Paling Paling apa ya Paling apa ya Paling semangat atau paling Paling Minat banget nih Saat itu Apaan sih Ini berantem terus nih ceritanya Apa emang Begitu mulu itu Enggak bang Maksudnya dulu pake Ini doang bang Menang koin bang Kalau dilihatnya bang Sinyo kayak Cina Glodok Iya Maksudnya gue jual Menang koin Menang koin Bayarnya bisa Gimana caranya Paling yang berapa kali Gitu Kalau nyicil lempel mah kecil bang Kalo lagi sekolah itu Saya kepikiran nyicil motor Lumas 3 tahun Nah Gak nih HP nih Gak ada Tapi posisinya HP udah keluar Udah bang Udah tapi orang-orang tertentu doang Gak pake bang Pada jaman Nokia tuh Sama Erickson yang hiu tuh mungkin ya Eh apa Nokia yang Eh apa Nokia pisang 3310 3310 Udah mulai poliponik nih Udah poliponik gitu Zaman dulu poliponik ya bener Tapi posisi Telepon koin masih ada Wah masih Itulah kegunaan anak STM Disitu bang Kegunain Banyak koin ini Dikasih benang maksudnya Iya Itu tuh kerjaan temen ada Lu rajin banget dia telepon bang Saya gak tau pake benang Telepon itu 2 jam 3 jam Kalo Kita Zaman kita Ya sebenernya untuk nelfonnya masih gagap bang Zaman dulu Meli Zaman saya lah gitu ya Telepon memang udah banyak yang Ya tapi orang tertentu Tapi saya pribadi mah Emang zaman dulu anak-anak gak ada pikiran Ke situ Teknologi mah kurang lah Itu sampai aja aktivitas loh saat itu Artifitas Berarti malam minggu main ke basis Ke temen lain Ngalong gitu loh Nah ini cerita ngalong gimana nih Ada cerita nih Zaman ngalong nih Kalo gue pribadi ngalong pernah dimampatin Buat main biliar bang Buat main biliar Dimana nih Di Rauh Mangun bang Oh jadi ente emang dari SMP nya udah doain main biliar nih Udah main biliar loh Akhirnya ngalong ke Rauh Mangun Diajak lah Berarti ke basisnya 900 Ke basisnya 900 Ke basis 900 Ke basis 900 Anak-anak 900 Anak-anak 900 nih Kalo bangun Namanya Angga itu kalo masih ada Angga Atung Ini Ampe sekarang lu belum tau kabar Angga nih Belum sih Untuk saya Belum tau Angga kemana lu belum tau nih berarti Belum Kabarnya ada di Cibinong bang udah married Oh kayak gitu Lu boleh aja nih Manggilin Angga nih Misalnya Gak Gimana ya kan udah lama gak ketemu Setaturahmi Ngobrol Main-main ke Bekasi Gitu Kali aja Angga nonton kan Ning nonton Banyak lu Yang nonton lu jangan salah lu Masa bang Tadi saya gak ngeliat tuh temen-temen saya Di belakang Loh Hati-hati lu KTS Ning nonton bukan cuman anak kapal lu Iya Berarti Muka kita ketauan dong Loh iya Gua cuman anak Gak Gak Ajak ngopi Iya Kan nyariin baik-baik kan gak masalah Gitu kan Gak mungkin juga ya kan Hati-hati juga nyariin anak kapal Gak akan sembarang Terus gimana nih Posisi itu udah kelas 2 atau kelas 3 tuh Itu gua kelas Kalau kelas 2 banyak serunya bang Apalagi pas kejadian Kelas 2 siang piur nih Soalnya di jaman endek Kelas 2 Anak kelas 2 doang Jadi slating ini Anak 0404 semua Bener Kalau kelas 2 itu Berapa kelas tuh Ada 8 kelas Sisa 7 kalau gak salah Saking berkurangnya kayaknya Oh sisa 7 ya Iya dari 8 Ada yang ada yang keluar Ada yang mungkin kasus apa Gak naik atau gimana Banyak lah macem-macem lah Macem-macem Di kelas 2 itu justru Kalau saya ngalamin Ada 2 kejadian yang Saya anggap seru Sampai saya inget terus Yang pertama Kejadian waktu Ehm Pegeng ya Pegeng Bekasi Barat ya Dan Koma Sama Satu Bekasi Wow Jadi setelah ini kita Ngumpul semua cabut hari Besoknya ya Ehm Mau bantai Satu Bekasi Ehm Dan itu kejadian Kita datang itu Lebih dari Seratus orang mungkin Saat itu? Saat itu Lebih dari seratus orang Itu ke gerbang Satu Bekasi Dan tapi kita ngakunya Anak Budut Iya Oh Masa kesekolahannya lah Antek-anteknya Budut lah Ehm Saat itu dia Ehm Sama Budut gak bermasalah Gak bermasalah Mas kita Nampai di depan gerbangnya Itu pas jam pulang kerja Berarti naik apaan nih? Dari Dari Campur bang Naik bis Terakhir itu kok gak salah kita naik Trailer ya Trailer kita Trailer kosong tuh Trailer kosong Trailer kosong yang kayak monten Tapi Taduk bawahnya tuh bang Itu nyampe tuh depan sekolahnya Pas nyampe depan sekolahnya Kan kurangnya panjang banget tuh Penggir koh Penuh banget Panjang Tapi kita di pintu di pintu keluar depan tuh, pintu masuk aja mungkin ya dia baru keluar sekolah, keluar gerbang kita udah bilang nih, sama kelas 3 juga udah bilang woi, bukut nih budut, kita bantai kapal gitu kan ceritanya biar dia keluar dulu, pancing lah atau pas gilang baru keluar gak nyampe 20 orang, gak ada yang emosi ngerti lu gua kapal disitu, udah dibacakin tentu anak satu Bekasi, itu sekitar tahun 2002-2003 ya 2002-2003, anak satu Bekasi depan gerbangnya ya banyak lah lumayan lah, curi-curan lah nah dari situ, kita cabut nih bang, naik bis karyawan naik bis karyawan itu, nyampe di pasar apa tuh? oi, yang kita dibantai sama orang kampung campur pelajar pada tambun kali itu ya gedung juang lah gedung juang, kita tuh dibantai bang cuma pas gilang kita ributin, dia mundur gilang kita jalan, ditimpukin kita bantai lagi, sampe-sampe tuh polisi datang dari arah dia tuh banyak sampe pake mobil bak yang ada bangtunya terus mobil patroli sama motor ereking ke boncengan tuh banyak dah tuh polisi habis kita dudak-dudak kan apalagi kaya saya sama beasis lainnya tamu kan medannya kan... medannya belum bingung nih, mana nih kita gak tau nih awam, kabur cabut, masuk ke sebelah kanan tuh posisinya ada plasa kalo gak salah waktu itu nah di plasa itu, belakangnya tuh pohon-pohonan kayak alang-alang, tubang yang batang segini-segini nah itu kita udah masuk situ, udah diubur sama polisi cekat, cekat, cekat dengan suara tembakan, buset dong kita mentok tembok, nih temboknya apa tuh udah kena hujan, kena panas, jadi catnya kalo diinjek naet licin atasnya kawat 3 lapis nih kita naik, udah pegang, kawatnya kita pegang juga nih pas giran kita langkain begini saking udah lemesnya lari juga takut sama suara tembakan dibaliknya itu datarannya lebih rendah tapi kontrakan baru dibikin, pake asbest jadi kita pas lompat dari kawatnya itu juk luas ke bawah tuh ada kejadian lucu itu, kita pada jatuh ke bawah jatuh ke bawah mungkin tetangga yang punya kontrakan karena kontrakan itu belum jadi, dateng wey, abis pada ngapain lu? tawuran lu ya? kita pada keluar ke depan, jangan pada kabur lu disini ya, yang liat ke dalam udah, kita inisiatif aja di depannya persis terdengah kereta udah kita cabut aja cabut cabut pagiran cabut, entah itu di kampung apa, saya gak tau kabur, ada yang kakinya keram kakinya keram gak bisa jalan nih bang ketarik lah uratnya salah urat lah ya iya pokoknya panik lah panik udah gak bisa jalan lah karena gak bisa jalan jadi ditidurin udah ada kayak bale gitu kan kalau orang itu tau bale kan ditidurin, patunya dilepas nih yang lepas itu Aples, alumni Bangkor satu tahun di atas kita bang Aples Aples ada Aples lagi berarti posisinya nih ntar dulu nih ada yang lewat nih iya ntar lanjut nih cepet amat kayaknya rasanya ya tapi gak apa-apa sabar aja ntar juga cerita lagi nah nyambungin lagi nih sama cerita yang tadi sebelumnya posisinya ada anak kapal yang kakinya keram kakinya keram di istirahatin dibale nah tadi sampai situ gua belum belum tau lagi nih gimana ceritanya posisinya terakhir itu sepatunya cobot Aples 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 ini tahun di atas kita setahun 2003 2003 nah gimana tuh ceritanya jadi pada saat itu karena emang kelas 1 sama kelas 3 itu masuknya pagi kelas 2 siang ya jadi pas ribut itu kan anak nasi 2 siang udah berada bersama semua pas kejadian itu pas ada yang kakinya keram itu ditidurin dibale si Aples inisiatif dibuka sepatunya sama kos kakinya kan dia tekuk udah nih biar uratnya balik udah normal lagi ditekuk lagi makin ditekuk mukanya makin deket ke kaki tau tau kakinya bos sikil bang marah si Aples ajing lu kaki lu bobot sikil udah jalan-jalan pake sepatu lu akhirnya kita berangkat lagi dan disitu kita tapi langsung sembuh juga dia ya di papah dulu bentar kan itu kalau nggak salah tau-taunya itu yang kakinya keram itu kelas 1 uang tapi badannya gede bongsor lah bongsor namanya Boy Boy anak periuk oh anak periuk dia ngikut nih ngikut ke Bukasih ada 13 orang mau bang ikut ke Bukasih salah satunya Boy itu yang ngikut ke sana kaki keram Boy Periuk kaki keram inget ya Aples Bagor kaki bos sikil abis dari situ udah kita cabut ketemu mobil bak tuh udah kita naik mobil bak itu ternyata mobil bak itu mau ke Kalimala oh kebeneran kita di base campnya anak Bekasi Barat di depan kampus Unisma kita ngumpul lagi nungguin anak-anak yang lain yang udah mau ke situ jadi posisi barat itu Unisma ini jadi base-nya anak-anak yang lewat barat biasanya ya anak Bekasi Barat lewat barat ya Unisma anak kapal itu waktu zaman saya ada dua base Bekasinya Bekasi Barat, Selur, Timur ada Barat mungkin saking banyaknya warganya ini betul nah posisinya berarti itu itu juga yang dititian sebelum-belumnya yang posisi kalau ribu di timur larinya jalur Kalimalang ketemu barat juga akhirnya iya ya kegencet di situ ya kayak gitu nah kalau histori historinya Bekasi mah kalau saya pribadi mah bulat kapal bang sejarah itu bulat kapal gimana bulat kapal? ya sejarah bulat kapal itu banyak bang kenangan dari suka sedih sampai ya dibilang banyak ceritanya di situ bang nongkrong sama anak blok M juga apa gimana? ada bang anak blok M posisi blok M kan nongkrongnya di situ itu di tukang bubur nih? tukang bubur kita ya bareng sistemnya di bulat dari bulat kita standby lari ke Estol bang kumpul titik terakhir kan nah di Estol lah kita tuh baru mencar sekolah masyarakat udah agak siang jam itu ya? udah agak siang cuman kalau cerita di bulat kapal nah untuk sejarah ya SM1 Bekasi lah terutama tuh hmm untuk berarti kemarin-marin itu mulai ribut sama anak SM1 ya? udah bang baru mulai sebenernya sih 2 tahun dari saya memang udah mulai juga itu hmm 2 tahun itu kan banyak juga nih STM Bekasi ini kayak Patriot benar Patriot gimana tuh? kalau Patriot lagi itu masanya dikit ya bang oh jadi dia hidupnya basis cakung aja dia hmm hidupnya ya biasanya malah restek yang banyak restek ya sama STM1 STM1 mereka ya kalau ini bilang berteman lah hmm jadi kita punya basis masing-masing kita bergabungnya sama bariwan kapal hmm dan poncol lah ya yang pertama satu yang lain juga gitu bang hmm ini untuk cerita di bulat kapal ya ya banyak kisah ya latihan lari lah kalau orang hahaha latihan lari apa nih sih yang lo alamin di belak kapal nih sering gue di ini bang ya ribut berikut pertama nama anak 1 Bekasi tuh ribut ya itu kalau gue ribut memang gak gak terlalu banyak ngumprul bareng sih bang kalau gue pribadi hmm gue lebih banyak tim nyolong sendiri sendiri jadi gak mau terlalu banyak orang jadi hmm makanya gue juga pribadi gak tau siapa yang gue gitu-gituin pernah maaf aja nih kalau ada-ada yang pernah itu ya intinya ya gue gak tau ya jaman dulu intinya untuk sekarang ya gue minta maaf juga sih kalau ada yang hahaha pernah iya hilap ya hilap lah apalagi masih berbau habis lebaran nih bang iya oh iya 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 maaf bagi yang udah pernah kita lukai lah di kata kita pribadi minta maaf karena itu cuma penatalan primaja itu waktu jaman sekolah tapi kalau cerita luka sebenernya anak kapal banyak luka juga ya sama aja ya sama jadi luka sana sini ya bener kalau gue pribadi sih sadarnya pas gue dibotakin bang pas dibotakin pas dibotakin masuk berarti pas dibotakin banyak pitake bang hahaha ini bagus jadi botakinnya masih apa dulu nih ya botaknya gak karena tutup tanpa pekerjaan kan entah memang kita udah jenuh sama rambut panjang gitu ya disitu lah oh gue ternyata jaman nestem banyak ya pitak oh banyak tanda mata disitu banyak tanda mata oh iya 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 kalau di Cibinong ada lagi bang perjadian seru tuh kita kelas 2 juga tuh ikut gak Roy Cibinong Roy Ilyas itu Ilyas Nanang itu seru juga Cibinong ketemu mana nih jadi ceritanya perbasis itu ada ulang tahunnya oh iya 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 kebetulan basis bangkor itu ulang tahun saat itu saat itu ulang tahun merayain dah nih merayain merayain cuman ngerayainnya ada di rumah senior kita tuh namanya Pampir rumahnya di Cibinong Pampir ada beberapa orang di rumah di Cibinong salah satunya Pampir kelas 3 nya kita waktu itu kelas 2 masuk siang ini Pampir tidurnya pagi malem bangun mas kita jalan sama samaran samaran tapi kadang-kadang nih kadang-kadang kan samaran itu karena kenapa sih dia dipanggil ini kan kayak gitu kan kadang gitu gak tau berarti gak tau sejarahnya padahal orang tuanya tau marah itu bang nama bagus-bagus kan iya diganti-ganti ya tapi emang saat itu ada alias ada alias alias le banyak nama-nama alias ini alias ini ini alias ini gitu panggilan lah jadi pada saat itu tuh kelas 1 sama kelas 3 itu berangkat udah duluan ceritanya nih bang 1 mau kasih kelas 2 belum di Binong tempatnya Pampir ini kita kelas 2 ini ada beberapa orang kalau gak salah 13 sampai 15 orang anak mesis Bogor Gondok Celilitan sama Bekasi Kalimalang � Fil bowl lima empat lima empat lima empat lima empat lima empat pusat né inm pas kita rempukan di Pasar Bo, Jalan Baru, ada yang menyautin, namanya si Tema, si anjing, nanti liritan tuh Tema udah bilang, siapa yang tau rumah pampir, gua tau, gua tau, akhirnya kita berangkat deh nih, ke Cibinong nih pas kiranya udah nyampe, arahannya dia nih, karena dia yang tau nih, bukan rumah lah nyampe ke Cibinong nih, doa terminal, turun, tanya mau kemana lagi nih kita, ternyata dia nggak tau bang katanya lupa-lupa inget, akhirnya kita patokannya, udah kita liat aja patokannya yang ada tulisan kapal, tulisan yang baru, kapal 603, berarti dia lewat sini ya sambil diinget-inget tuh, karena pasti milok-milok tuh ya pas kita turun, jalan sedikit tuh, bener ada tulisan kapal 603, warna biru atau ungu gitu, akhirnya kita ngikutin nih, pas kita jalan tuh kebetulan ada anak STM di situ STM Cibinong? kita nggak tau anak STM kan, dia tau itu anak STM tapi nggak tau anak mana nih STM anak nggak tau jadi pas kita lewat, pas kita lewat nih, kita diikutin, kemudian kita jalan kaki tuh diikutin sama mereka kita diikutin pas diikutin ada almarhum anak Sini Julin yang aku kasih almarhum Baban ya semoga tenang di alam sana kan, juga almarhum Baban Jeffrey, Jeffrey Nababan Jeffrey Nababan, Jeffrey Nababan itu masko tuh bang oke nih, sebelum kita nyeritain lanjut mengenai almarhum Jeffrey Nababan kita saksiin dulu nih, lewat ini nih gurame asam manis nih kali, atau soto betawi nih atau betawinya cing jalil hehehe salam dan saudara nah masih nih dengan cerita-ceritanya alumni penerbangan Halim 04 masih dengan Doger dan Roy Oyat nih ya orang-orang yang punya kisah pada saat bersekolah di penerbangan nih banyak nih kisahnya sebenernya tapi kita juga kudu bagi-bagi akhirnya hehehehehe next time nya juga mungkin kita bisa cari tau lagi nih apa-apaan aja nih yang mereka pernah alami gitu waktu saat itu nah terakhir nih kita ngobrolinnya almarhum Jeffrey Nababan ini kenapa nih, almarhum kenapa nih jadi pada saat itu pas kita lewatin Termina Cibinong ngikutin nyari alamat sepampir itu tempat anak kelas 1 kelas 3 nomorong berdasarkan tulisan ngukut capan 03 halim gitu kan sampai di Termina kita lewat tuh di Cibinong jalan kaki bang sambil nginget-ngingetin sama nyari tulisan itu ternyata kita waktu lewat itu ada anak STM tapi kita gak tau itu anak STM mana pas kita lewat ngikutin tuh anak STM nya dia tereak oh tereak? tereak apa dia? oh sebelumnya dia ngikutin nih jadi dia ngikutin ada kawan kita yang marhum baban nih jati juga nih berasa lemur dia pake kacamata riben tuh kalo tau kacamata riben jatley film jatley yang riben yang kecil gitu kan oh riben yang kecil kotak baban itu maskot kan di kapal kayak kacamata ini gambler gambler iya jadi dia munduk kebawah keselangkangan makyuin nih makyuin yang lagi ngikutin oh gitu berladiah kan ngeluarin apa kayak gear gitu kan pake sabuk karate kan agak panjang tuh bang hmm nah dia jamannya begitu nah sana iya iya cuman teriaknya itu samar-samar dengernya out-out gitu kan kita bicik anak budut ternyata out ya kan pas kiraan udah deket begini dia muter saking panjangnya itu kalo gak salah itu di ambil tuh BR sama si marhum baban itu ada anak-anak bawa gelok babi pas dia habis muter kepanjangan sama baban langsung masuk belah bang palanya belah belah pecah kan cabut anak-anak kan nah cabut kebetulan waktu itu lewat ada truck di situ ada truck kita naik truck itu cabut akhirnya kata si Tembo ini ini kayaknya gangnya nih om black nya turun kita kan turun nyebrang jembatan tuh nyebrang jembatan tuh di Cibinong tuh ee ada pinggir kali tuh kali gede nyebrang masuk jembatan itu ternyata komplek angkatan laut hmm pas kita nyampe masuk ke komplek angkatan laut itu kan kita mau pada istirahat nih ada rumah warga disitu yang halamannya agak luas nah ini pas yang tadi abis kebri ini selesai ya tadi selesai anak-anak langsung cabut ngeri kita kan orang jauh ini ditinggal berarti tinggal kita cabut langsung naik truck cabut cabut pas nyampe komplek angkatan laut itu anak-anak kurun mau istirahat nah kan BR yang tadi gede tuh bang tebel jadi yang bawa ini saya lupa nih bawa siapa waktu itu posisinya pas mau ditaruh dia kan mau duduk mau istirahat mau ditaruh tuh nyambutnya dia karena di komplek angkatan laut agak takut nih akhirnya ditutupin nih tiga orang ditaruh lah di pinggir tembok rumah orang angkatan laut itu tuh sama orang angkatan laut itu ibu-ibu itu nanya mau pada kemana nih ini dari Jakarta bu mau ke tempat temen ulang tahun jadi mau istirahat lah disitu di halamannya terus diambilin minum ke dalam mungkin ibu-ibu itu pas masuk ke dalam ngeliat temen kita ngeluarin BR dari pinggang dari dalem kan kita gak tau kalau kaca dari rumah dalem kan ngeluarin BR ditaruh lah di dekat pagernya ditutupin maket tiga tas ya kan dan ternyata gak lama kalau komplek angkatan laut itu kan ditungguin sama abri posnya dateng lah dari sana posnya apa abrinya naik motor ini pada ngapain nih bubar-bubar jangan disini gitu kan karena mungkin orang itunya udah ngadu nih itu akhirnya kita pada cabut nih itu tas ditinggalin bang yang numpukin BR tuh ditinggal ya karena takut karena yang menggore kan abri akhirnya anak-anak dulu itu apaan sih BRnya sampai tiga tas panjang nih ngeluk banget bang di ukuran abis ini lah iya 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 ambilnya tuh udah bawa gak ada yang mau bawa akhirnya tiga orang ada nih yang mau ngambil yang punya tas itu ditutup-tutupin ya kan dialing-alingin lah ambilnya tuh dibawa akhirnya balik ke jembatan besi itu tuh pas nyampe ke jembatan besi itu udah diambil tuh BR di jembatannya gak ada yang mau bawa akhirnya ya ngambek lah kita di jatohin jembatan besi itu bunyi bilang nah itu aku itu denger nyampe anak-anak pada kabu wah apa ini pada cabut di laur-auran udah tuh cabut ada yang ke jalanan kita cabut ke jalanan ternyata di depan itu seburang jalan raya itu ada warga yang lagi nunggu kita kita gak tau dah tuh emang orang yang tadi kita bantai anak rumahnya di arah situ apa gimana kan kita keluar itu langsung dikepung sama warga bang dikepung sama warga itu warga udah megang balok besi ya kan sampe kita itu saya nih pribadi lari dihajar nih pakai balok saya tangkis tangan bengkak nih tapi temen saya yang di belakang ada anak elok namanya Nanang Ilyas Nanang Ilyas kenal lehernya dihajar pakai kayak besi pompa lah jatoh jatoh dikukulin wah kita udah gak bisa apa-apa tuh warga soalnya iya mau nyamperin kita juga pasti abis ya kan tapi untungnya ada mobil polisi pebrimob waktu itu lewat yang truk itu ada tutupannya tuh bang jadi itu diselamatin kita pada cabut cabut masuk ke jembatan lagi tapi yang satunya nih ternyata masih satu kompleknya itu oke jembatan kecil tuh pasiran kita masuk ke komplek itu itu pas kita dimasuk ke dalam komplek ketemu sebagian anak-anak juga yang kaburnya masih ada di dalam pas ketemu eh ternyata pas lagi baru ketemu nih abri itu patroli bawa-bawa bero itu woy mau kemana kamu gue liat loh akhirnya kita kabur nih kabur lagi pas kabur udah kabur ketemu kampung itu daerah Cibinong ya pokoknya saya gak tau tuh kampung apa bang abis ngelewatin kampung ketemu sawah kita ngelewatin sawah tuh pinggiran abis ketemu sawah keluar masuk kampung lagi sisa berapa orang nih saat itu itu ada sekitar 8 kalau gak salah deh 8 orang kalau kita termasuk Roy ada disitu mencar mencar jadi pas kita ngelewatin kampung itu baru ketemu jalan raya yang bis lewat oke untuk arah ke uki pas kita tungguin di jalan raya tungguin bis untuk ini apa arah uki itu kan udah jalan raya kalau gak salah jam 5 setengah 5 nah kita liat nih dari jauh jalan sambil minum es kelapa kenapa nih dekile banget jalan kayak yang lambang-lambang gitu pas kita udah duduk keto temen kita namanya Leo Leo iya namanya Leo anak bagor jadi waktu kejadian di jembatan itu dibangkali ternyata dia nyebur bawa kekalinya hahaha pas nyampe ke sana udah mikir beda sendiri dia nyari jalan dia hahaha pas jiran kita udah ketemu padanya ada lah bis yang jurusan uki kan ewan oke yaudah pas jiran dapet naik bis tuh kita ngumpul di cawang udah bingung dah ngabarin si Nanang ini gimana nih akhirnya ngabarin guru kita waktu itu yang solid banget sama pelajar namanya Pak Eko kita ngabarin bagaimana caranya Nanang itu bisa keluar bisa kembali ulang dan soalnya Nanang dimana posisinya Nanang itu ditangkepung warga itu diajar lehernya wata jatuh berarti ketinggalan Nanang nggak ada yang megang iya anak-anak kepegang sama warga megang sama warga akhirnya konfirmasi nih ke Pak Eko iya tahu-tahu kabar berarti ente yang nggak ketemu dong sama temen-temen yang hut nih yang jalan nggak ketemu jadi punya cerita sendiri disitu akhirnya iya mereka nggak tahu nih kemana nggak tahu kalau yang kelas sampai ke rumah pampir kali ya nggak kalau kita pada saat itu nggak di nyampe ke rumah pampir ada yang ngelatingan nih dia ini mah ada ini saat itu nih masih sore lagi tuh masih terang matahari berarti kita berangkat siang iya siang iya mulai ya susah lah nyerumah pampir hahaha dia nggak bakal ke luar oh iya penah matahari dia caur dia siang aduh nah kita lanjutin lagi nih ceritanya nih ya ada airbus nih airbus mau lewat dulu nih hahaha nah lanjut lagi nih tandangin terus kapal terus storynya nih waduh di berapa kelas nih gua nggak tahu nih nonton nih mudah-mudahan nggak jadi ngantuk nih ya ini posisi kita lagi keme takoyaki juga nih ah iya kan produknya Bang Dayak nih gila ha 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 Jadi posisi lewat kali, kalinya kecil nih apa gimana ya? Dia lumayan gede Lumayan gede kalinya Jadi dia mungkin nyemplung posisi dibawah Airnya lagi gak terlalu banyak Bawah jembatan nih Saat itu airnya gak terlalu banyak dibawah jembatan Bukan kali gede maksudnya airnya gede gak Oh gitu Jadi ketemu, nyedot ini nih Atau sembuh main kelapa abis keceplung saya di jalan Oh Akhirnya ketemu juga kan nyambung lagi Alhamdulillah selamat gitu kan Alhamdulillah selamat Akhirnya disitu yang belum balik Si Nanang Karena jatuh, ketinggalan Nanang harus cabut Konfirmasi ke guru yang Guru legend lah Paeko Semoga sehat selalu nih Paeko Karena di jaman gw pun Paeko termasuk guru favorit lah buat kita semuanya Keras tapi dia Bantu dia Nah itu Gimana nih akhirnya Paeko Jadi kita nunggu kabarnya Karena itu udah malem bang Kita nunggu kabar Dapet kabar tuh besok Oh akhirnya pada pulang lah Pulang Karena itu posisi udah jam 7 lah Di malem Pampir udah gelap nih Pampir udah mulai keluar Ya Raci Binong lah pokoknya Oh Mungkin pas diselamatin itu ada Brimod lewat atau gimana kan gitu Cuma posisi Nanang pas ada di rumah sakit itu ngeluarinnya juga agak susah kan Karena keluarga yang Anak Anak Yang malah Korban lah Korban Itu gak terima Sampai Nanang Mau dibakar Mau disuruh keluarin dari rumah sakit Berarti Tengsin dong nih Kalau kayak gitu Tengsin dong Maksudnya anak-anak yang beri Adanya Nanang disitu Bener Korban lah ya juga Iya kan Terus gimana tuh Akhirnya solusinya kalau gak salah ngeluarinnya itu Kalau gak salah nih Bang ya Ngeluarinnya itu malem Tapi pake ambulan orang lain tinggal Nanang diselundupin nih Ya untuk dipindahin ke rumah sakit lain yang kita gak tau lah Hmm Ini triknya Pak Eko nih Ya gak tau trik Pak Eko atau Pihak koordinasi sama pihak rumah sakit kita gak tau Pokoknya ngeluarinnya pake ambulan lah kalau gak tau Keluarga keluarga korban ada disitu masih Ya gak tau pokoknya warga katanya nungguin gitu Hmm Tapi pada posisi saat itu dikeluarin Enggak tau warga ada disitu atau Pulang dulu atau gimana kita gak tau Pokoknya ngeluarinnya pake ambulan Hmm Kayak gitu Ya Informasinya begitu Sampai Udah Tapi yang Yang ngeberi sendiri sebenernya Sekarang pun udah gak ada ya Dalam arhum Dalam arhum ya Ya buat anak out mungkin Angkatan tahun 2000 2002 2003 Itu Enggak bisa dipungkiri memang Ada yang kena pada saat itu Maa Anak Kapal 03 Ahlin Ya kita juga Tapi korban masih ada kan Ya kalau korban kita gak tau bang Gak tau juga ya Ya ini Karena ceritanya true story Ya Mohon izin juga untuk kita bisa Minta maaf kan Ya pasti Kayak gitu kan Maksudnya posisi juga mungkin Kita semua pada saat-saat di jaman itu Sama-sama saling tahu lah bahwasannya Adanya Kegiatan Dalam artian hal negatif lah Yang dulu anak-anak STM banyak lakukan yang Ya ibaratnya kalau kenapa-napapun bisa dibilang kenapa-napanya konyol gitu Ya Setuju gak nih kalau kenapa-napanya konyol Setuju banget setuju Cuman Mau gimana lagi jamannya ternyata seperti itu saat itu gitu loh Kalau jamannya sekarang saya lebih milih yang main jam bang Nah itu makanya nih Ini Semoga ini tidak terjadi lagi nih Sudah Ya kan Semoga gak terjadi lagi sama Sama generasi-generasi kita berikutnya gitu loh Jadi hal ini Bukanlah satu kebanggaan gitu Bukanlah satu kebanggaan yang kita ceritakan Tapi ini adalah cerita yang Nyata-nyata emang dulu Terjadi pada saat Narsum Bersekolah Jadi kayak gitu Cuman hal ini semoga bisa jadi pembelajaran gitu Maksudnya jadi pembelajaran nih Begini nih Tuh Jangan jadikan Cerita ini inspirasi Untuk melakukan hal yang sama gitu loh Jadi adanya cerita ini adalah Untuk Para yang nyeritain ini juga bisa memberikan Inspirasi dan motivasi lah bahwasanya Jangan lagi melakukan hal tersebut gitu Kalau bisa hindari lah Apalagi di jamannya sekarang nih Jamannya yang udah jelas-jelas nih Harusnya udah maju nih kita berpikir Ya kalau dipikir-pikir juga kan Ketika lu gue tanya nih berdua nih Saat itu lu punya masalah apa ya sama dia Kan gak bisa jawab Bisa jawab gak lu Gak bisa jawab Ya kan Setiap orang yang gue tanya nih Lu punya masalah apa saat itu Atau si Anu misalnya Atau si Anu misalnya Gak ada yang bisa jawab Gitu loh Jadi siapa yang ditanggung jawab nih Saat itu posisi NTNT masih pelajar Bener gak Bener Yang posisinya masih belasan tahun Yang mana emang harus Diajarin Karena pelajar Pelajaran kan harus diajarin Pelajaran Gimana caranya ngajarinnya Bener nih Jadi bingung juga nih Kita harus minta tanggung jawab ke siapa Karena gak ada yang bertanggung jawab juga Akhirnya pada saat itu Cuma posisi dunianya juga Istilahnya nyata-nyata ya Masih banyak juga yang namanya Eboti lah Tokipan Gala macem kan Yang mungkin Akhirnya ada set epek juga Dari situ Set epek Posisi kita jadi kayak Wah Gak kontrol Gak kontrol Gak kontrol Gantung nih Gantung Ngeliat orang kecil aja Hawanya Kita gede banget Nah itu kan bahaya nih Iya bang Hah Oyat nih Waduh Karena anget buat anget doang gitu ya Karena masih ada nih temen-temen juga Kita punya hak masing-masing Kayak gitu posisinya ya kan Cuma paling tidak Kita memang harus Apa namanya Pengalaman Yang kita rasain ini Kita harus bagi nih sama generasi Iya Maksudnya jangan lagi Seperti ini gitu loh Iya Setuju gak Karena posisinya juga Ini yang nonton juga bukan hanya anak kapal Dan kejadian nyata Yang namanya KTS adalah kapal true story Ya nyata-nyata kita ceritakan Hal yang terjadi gitu Bukanlah suatu menjadi kebanggaan buat kita gitu loh Cuma itu posisinya adalah Semoga ini tidak jadi lagi tuh Iya Tidak terulang lagi Karena kita punya regenerasi Dan kita juga harus Harus sama-sama paham nih Kalau kita masih satu bendera Hmm Masih punya lagu kebangsaan yang sama Betul bang Kan ini sama-sama anak bangsa nih Pak 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 nyawa Layang Layang sia-sia Akhirnya Lu mati kenapa ya? Tauran Ah konyol Matinya konyol Sedangkan manusia kan ninggalin lama Ben Gitu Karena kita bertanggung jawab lah saat ini Untuk hal itu tidak jadi lagi Jadi setuju nih kalau stok tauran lah ya Setuju Untuk adek-adek kita ya Mungkin pada saat NTNT dulu juga kan Waktu setahun dua tahun atau tiga tahun lulus Dari penerbangan Masih ngawal-ngawal dikit ya kan Cuman saat itu kan masih juga Di usia yang seperti itu ya Iya Di usia yang itu yang mana Masih ada posisinya Eh ini gua nih Ini gua nih doger nih Ya kan Badok-badok nih Ini gua oyat nih Melan bos nih Melan bos nih Gitu Cuman kan saat ini udah bedalah ceritanya Ya Posisi NTNT sekarang udah sebagai seorang security ya Istilahnya udah bekerja Udah punya istri ya Ya sama ya Sama ya Oh gitu Kita udah punya generasi juga Ya mungkin bini kita nonton Anak kita nonton Wah bokap gua ternyata dulu Begitu ya Begitu ya Kayak gitu kan Hahaha Kalau anak sih mungkin belum tau ya dong Oh belum tau ya Kalau bini udah tau Wini udah tau Hahaha Tapi bagus juga ya kan jelek-jelek dia tau ya Iya Risiko aja Nah Tahan dulu nih Dengan cerita Di selanjutnya nih Salam sadudara Masih disini nih Masih di warungnya Bang Dayak nih Kita yang ngobrol-ngobrol santai Malu menalami 2004 nih Udah banyak nih cerita yang dikisah ini Selanjutnya kita masuk ke hope nih Ke harapan lah Harapan untuk kita semua Harapannya Doger nih misalnya nih Doger punya harapan apa nih Hope nya nih Terus Oyat punya harapan apa nih Hope nya nih Jadi posisinya kan kates tetep sesuai jalur deskripsinya gitu Jadi merangkai kisah lalu Kini dan nantinya Jadi nanti ini terbatas dia Kita mau apa gitu Untuk nantinya ini Harapan apa yang kita kepengen untuk nantinya ini Ada disitu sebuah semangat gitu Untuk kita gitu Untuk menjadi lebih baik lagi lah Kedepannya Salam lah buat Temen-temen Stem menerbangan ususnya Dan juga di luar Stem menerbangan Makasih banyak Udah mantengin terus nih katesnya nih Semoga jadi Channel edukasi nih Kayak gitu Ger Harapan lu apa sih Ger? Kalau Harapan Saya sih bang Buat Pelajar-pelajar yang masih aktif ya Kalau bisa Sudah nonton Tayangan ini Atau sebelum-sebelumnya Kalau bisa Jangan diikutin lah bang Karena itu Nggak ada faedahnya sama sekali Ceritanya itu jangan diikutin Tapi tayangannya ditonton Tayangannya tonton Tapi kejadian-kejadiannya jangan diikutin Banyak negatifnya daripada positifnya Lebih baik ya Fokus belajar Buat menjungsung masa depan Karena Apalagi sekarang Cari kerja susah Kalau kita punya kreativitas Skill ya? Skill Lu bisa AP gitu ya Lu nggak bisa apa-apa Repot nih wayah begini Kayak gitu Jadi Ya khususnya Buat Anak Apal Anak Apal 63 Halim Juga pelajar-pelajar STM lainnya Mungkin udah banyak channel juga yang dibuat Dari STM-STM lain Kayak Ubudut BOC juga udah sering kasih Masukan yang positif-positif Buat pelajarnya Salam buat BOC nih BOC Buat Saya penonton juga Dari Israelnya Ada Pembawa acaranya Bang Koko Kebetulan rumah Serius sama di Pemurde Bang Koko Salam kenal Bang Koko Israel nih Channel Israel Israel Cam Java juga saya Ada Pernah nonton Nonton Ya Jadi ya Buat pelajar-pelajar lainnya Alumni Salam Hormat juga Tapi kita stop Buat pelajar-pelajarnya Jangan diikuti hal-hal yang negatif Emang gak ada paedahnya Gitu aja sih Bang Sini Nt Kalau kita mah untuk Ya generasi sekarang lah Untuk kedepannya juga Ya lebih banyak berkarya Untuk cerita-cerita saya yang lalu ini ya Anggap aja Sebagai cerita pribadi Jangan diambil yang negatif Ya positifnya lebih berbanyak lah Ya untuk Khususnya anak-anak penerbangan Persaingan kedepan kita lebih berat Jadi Kompetisi ya Kompetisi Apalagi ya mungkin tantangan Untuk pekerjaan di jaman sekarang Mungkin lebih sulit Jadi ya Berpikir positif Belajar Udah itu aja cukup Manfaatin lah waktu ya Manfaatin waktu Sebaik-baiknya Ini Di ujungnya Bener semua nih ceritanya nih gitu Cuman emang ini yang kita harapkan Tidak ada Karena Sekarang Gini aja lah Cerdas-cerdas kita mikir Mereka berdua kan ngeritain pada saat mereka masih umur segitu gitu Yang mana posisinya Ada di dalam Istilahnya Suasana Yang kayak begitu Yang akhirnya gimana caranya Gue harus depend gitu Gue harus depend Gue harus tetep hidup Gue harus tetep sekolah Tetep belajar Meningin orang tua Kayak gitu Ya akhirnya terjadi seperti itu Kita gak bisa nyalain siapa-siapa juga Makanya untuk temen-temen di luar penerbangan juga Harapan gue sepribadi nih Sebagai orang KTS kita bisa kompak selalu gitu Sama-sama kompak untuk nyuarain perdamaian Gitu loh Jangan sampai Kita tuh jadi kompor atau apa Jangan sampai gitu Yang penting nih Kalau Penonton cerdas pasti ngerti Maksudnya ini kemana Kayak gitu Yang mudah-mudahan Channel-channel duar KTS Jadi Ini nih Bisa bareng nih Atau kita bisa ngumpul kapan waktu Kayak gitu kan Sama-sama orang channel bisa berbagi Apa namanya Cerita Atau sama-sama kita punya ide-ide besar apa Untuk kedepannya Yang pasti sih buat Buat Anak bangsa gitu Tetap buat anak bangsa Karena posisi gue di 2012 pun Gue teriak stop tawuran Gitu Gue perwakilan dari penerbangan yang datang ke Budutomo Harus Temen-temen BOC Karyanya lanjut terus Gitu Temen-temen Budut juga Salam aja Salam kompak Gitu Dan juga campnya apa-apa segala macem yang lain Kayak gitu Yang lalu Biar berlalu Kita nih yang baru nih Harus digeber nih Gimana caranya nih Kita masing-masing Bisa dapat sejahtera nih ya Ya Betul Ya gitu Hidupnya lebih baik lagi Makasih banyak nih waktunya nih Untuk Luger Maoyat Semoga sehat selalu Keluarga sehat-sehat Sukses nih Gondong ya Dulu Dulu topi aja Lepan jaitan Berarti berapa tuh 7 kali topi 8-10 kali topi Banyak Amat pun Dia Ya udah kulik dia Aduh sus bantai gue sih itu, tarik satu ya itu dia si Ridho, cekareng Berarti dia kebawah nih satu